Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Video detik-detik Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta mengalami erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023 siang viral di media sosial. Detik-detik erupsi Gunung Merapi itu terekam kamera CCTV pemantau milik Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. Dalam video rekaman yang diunggah, cuaca di Gunung Merapi tampak cerah. Tepat saat penanda waktu CCTV menunjukkan pukul 12.12 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba awan panas menyembur dari Gunung Merapi. Dalam hitungan menit, awan panas berwarna coklat kehitaman itu seketika menjadikan cuaca menjadi gelap. Gunung Merapi yang semula tampak jelas menjadi tertutup awan panas. Dalam keterangan resminya, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan luncuran awan panas Gunung Merapi itu mengarah ke arah Kalibebeng atau Kerasak. Muhari mengatakan berdasar informasi dari BPP TKG Daerah Istimewa Yogyakarta, erupsi masih berlangsung hingga pukul 12.31 waktu Indonesia Barat. Terkait terjadinya erupsi Gunung Merapi kemarin, Muhari mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat diminta agar selalu mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi, serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. BPP TKG juga menyebut apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Saat ini status Gunung Merapi masih dalam level 3 atau siaga sejak November 2020. Sementara itu berdasarkan laporan dari pos pengamatan Gunung Merapi di Babadan, awan panas guguran itu juga memicu abu vulkanik yang mengarah ke Barat Laut Utara. Petugas pos Babadan Yulianto dalam sambungan telepon mengatakan pos Babadan mulai terdampak abu vulkanik cukup tebal. Lebih lanjut, Yulianto juga telah menerima laporan beberapa lokasi yang juga terdampak abu vulkanik. Ada penerinciannya Desa Mangun Sukoh, Desa Dukun, Desa Paten, dan Desa Sengi di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Berikutnya Desa Wanolelo dan Desa Krogowanan di Kabupaten Magelang. Selanjutnya Desa Kelakah dan Desa Tlogolele di Kecamatan Seloh, Kabupaten Boyolali. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun